Dari grup idola JKT48 sempat menjadi buah bibir. Aun dekat teki itu mulai terkuat. Selain karena faktor usianya yang sudah tidak muda lagi, rencana pernikahan pun menjadi alasannya. Di dari tim J dan tim T, GM Theater untuk lulus dari JKT48. Setelah kemarin siang, pemilik nama lengkap Melody Nur Ramadhani Laksani ini tasungkan untuk menceritakan kisah cintanya yang bisa dibilang tak jauh dari cinta di masa SMA. Bagaimana tidak, ternyata calon suami dari Melody ini adalah mantan kekasihnya terdahulu yang kini mantap untuk peminangnya. Lantas seperti apa ya kisah cinta dari Melody yang jarang terekspos publik ini? Belum kelar gitu. Karena mungkin aku, dia itu salah satu mantan yang aku ingat terus. Dan aku pun mungkin salah satu yang dia nggak lupa juga. Tanya tuh aku, dia kan mantan SMA nih. Terus after dua tahun kemudian, pas aku masuk kuliah, dia itu dateng. Terus kita berhubungan lagi gitu. Akunya, karena dulu tuh waktu SMA kan masih ninta monyet gitu. Terus aku tuh diputusin. Jadi pas itu kayak, ih ngapain dia ngajak balikan gitu kan. Terus udah aja dari situ nggak kontekan lagi. Pas kita ketemu lagi, tapi aku udah jadi member Jaket T48. Mengerti gitu situasi dan kondisi aku tuh seperti apa. Jadi teman baik aja. Sampai akhirnya pas udah graduate, ya udah dia langsungnya ngajak nikah. Dari Jaket T48, ternyata dimanfaatkan oleh Saka Kasih untuk mengutarakan keseriusannya. Kisah cinta di masa lalu itu dapat kembali dirajut dan dimulai dengan cerita yang baru. Yang keberpernikahan yang mencuat dianggap terlalu mendadak oleh sebagian orang. Apa ya? Kalau dibilang dadakan, ya nggak juga ya menurut aku ya. Kayak maksudnya mungkin ini udah waktunya juga. Karena aku juga dengan umur yang segini, udah karir juga maksudnya di Jaket T48, udah 6 tahun setengah gitu. Menurut aku, ya nggak apa-apa gitu. Ini serius. Tersebut, perempuan 26 tahun ini mengaku memang tak ingin memilih pria bahkan pasangan hidup. Bisa jadi, sang mantan yang kini menjadi kekasihnya adalah pria yang tak bisa ia lupakan. Tahun-tahun lamanya putus cinta. Males lagi memulai sesuatu dari nol ya. Jadi kalau misalnya dia kan mantan SMA, jadi aku tuh, walaupun maksudnya saat SMA pacarannya cuma bentar, tapi seenggaknya udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya yang memulai yang baru lagi gitu, kayaknya, aduh nggak deh gitu. Kayaknya, hmm, akunya males memulai sesuatu dari nol. Karena tidak pernah misalnya dia itu kayak, kamu jadi pacar aku ya gitu. Nggak, nggak pernah. Itu tuh cuma waktu SMA doang. Jadi kita selama ini ya, berteman-berteman baik aja sih. Dia sibuk kerja, aku pun sibuk kerja. Jadi memang, tidak ada waktu juga kalau yang dibilang orang itu misalnya pacaran nggak. Melody, tentu saja menuai ragam reaksi dari para penggemarnya. Dan banyak penggemar pria dibuat patah hati dengan kabar tersebut. Ini, Melody tak menampik jika ada beberapa penggemar yang memberikan komentar melalui akun media sosial sang kekak. Calon aku tuh malah bilang, kayak, ini ada yang nge-DM katanya. Nih, dia suka report gitu ya, walaupun kita jarang ketemu gitu ya, tapi dia suka kasih tau gitu. Ini ada yang nge-DM gini katanya gitu. Ya, Alhamdulillah banyaknya yang, apa sih, ya, titip ya bang, doain ya, kita doain semoga kalian bahagia gitu. Jadi ya, positif lah, Alhamdulillah. Pernikahannya yang akan digelar di kota Kembang, Bandung, Melody terlihat tampil berbeda. Sebelumnya, hal ini tampak dari beberapa foto pre-wedding yang tersebar di media sosial, dimana kala itu Melody melakukan foto pre-wedding dengan menggunakan hijab. Satunya juga ada, dia juga maksudnya lebih senang aku di hijab juga, tapi aku berpikir, emang semua wanita tuh baiknya berhijab, dan hijab itu menurut aku sendiri gak hanya secara syariatnya ini aja, luar dalam gitu. Semoga dengan aku di hijab, syariatnya, ahlak aku pun gitu ya, lahir batin, insya Allah jadi berhijab. Agustus lalu, penyanyi cantik Raisa resmi mengumumkan jika dirinya tengah mengandung buah hati pertamanya dengan sang suami Hemis Daud. Selain itu dialaminya jelang satu tahun pernikahan mereka. Tengah disibukan dengan urusan keluarganya, namun wanita yang besar lewat karir bernyanyinya di dunia hiburan ini, tidak serta-merta melepaskan kesibukannya sebagai seorang idol. Dan sejak Raisa diketahui tengah mengandung, kini dirinya justru masih terlihat eksis dengan kegiatannya di bidang tarik suara. Ternyata pria keputusannya untuk tetap aktif di bidang musik, wanita yang sempat membuat heboh kaum pria dengan hari patah hati nasional itu, mengaku jika dirinya tidak akan pernah bisa lepas dari dunia yang dicintainya sejak... apa ya, yang membahan bakari hari-hari aku tuh musik gitu. Jadinya, pasti sekarang prioritas, nanti prioritas aku akan menjadi keluarga, cuma ada waktunya lagi, aku akan bermusik lagi, aku akan, udah bikin rencana-rencana besar untuk panggungan. Raisa diketahui tengah merilis sebuah lagu bertajuk percintaan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris, Raisa percaya bahwa ia akan mendapatkan cakupan yang lebih luas. Kita berharap, jika karyanya ini bukan hanya dapat dinikmati oleh penikmat musik dalam negeri saja, dapat menyentuh pasar internasional sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang dari berbagai negara. Lebih apa ya, untuk mendapat reach yang lebih besar aja gitu, terus aku juga udah lama gak keluarin single bahasa Inggris, sedangkan mungkin pendengarnya DIPA lebih familiar dengan lagu yang berbahasa Inggris gitu, jadi kayak, ya kenapa enggak gitu, kalau misalnya banyak yang dengerin gitu. Kita harapkan juga buat market di luar Indonesia, di luar Asia bahkan, itu bisa menikmati juga. Hawi akan menggelar konser musik pada November mendatang. Konser bertajuk Permata ini dungkapkannya sebagai persembahan spesial yang diseguhkan ke penggemar sebelum dirinya rehat sejenak dari dunia musik. Mengatakan, jika melalui konser ini, ia berharap bahwa para penggemarnya dapat lebih dekat dengan banyak berbagai cerita pada konsernya tersebut. Konsernya sih, aku berharap itu kan akan menjadi konser yang intim. Jadi intimat memang enggak akan terlalu besar skalanya seperti konsernya Pemperata Tama waktu itu. Cuma untuk kontennya, sim-simennya akan dirubah dan dijadikan lebih manis. Apa ya, ngobrol-ngobrolnya juga bakal lebih banyak. Kehiburan tanah air, nampaknya Raisa telah mendapatkan kepercayaan penuh dari sang suami untuk tetap menjalani kegiatan yang telah menjadi bagian dalam kehidupannya. Kupercayalah yang tengah mengandung anak pertamanya dengan Hemis Daud ini, mengatakan bahwa ia pasti akan mengambil waktu libur demi fokus pada keluarganya. Saat ditanya perihal kabar kehamilannya itu, ia masih juga enggan untuk membagikan cerita soal masa-masa kehamilannya. Tapan, bahwa masa kehamilannya merupakan hal yang bersifat pribadi dan hanya akan dinikmati oleh ia dan sang suami. Ada sih, paling kalau misalnya soal itu, aku memang enggak pengen jawab ya, soalnya apa ya, aku orangnya emang kan private gitu, dan kira-kira mungkin yang pengen aku yang pengen aku share tuh pasti aku share di social media adalah sedikit-sedikit. Udah banyak yang aku share ke teman-teman, tapi sesuatu yang ini tuh menurut aku pribadi banget gitu, sehingga aku pengen nikmatin hanya aku berdua aja sama suami aku gitu. Bagaimanapun, merupakan hak seseorang untuk menentukan apakah kehidupan pribadinya itu layak atau tidak layak untuk dibagikan ke ranah publik. Di masa kehamilan mudanya ini, banyak yang mendoakan agar Raisa dapat selalu diberikan kesehatan selama mengandung calon buah hatim ini, kelak Raisa dan Hemis dapat senantiasa diberikan kebahagiaan dengan kehadiran sosok kecil sebagai penyempurna keluarga kecil mereka. Selamat siang pemirsa, inilah Insta bersama saya, Aswitya. Dan juga saya, Javier Justin. Wow, kita hari ini semangat banget ya. Walaupun keadaan agak kurang fit ya, abis kerokan tadi kita berdua ya, kita tetap semangat dong tentunya untuk berita kabar-kabar kepada pemirsa di rumah. Oke, kalau misalnya tadi kita sudah lihat bagaimana berita pertama kita datang dari pasangan yang begitu romantis, pasangan yang serempak membuat sakit hati semua orang ya, patah hati semua orang ya. Patah hati kemarin ya, dan sekarang kan Raisa yang mengandung yang masukin semestir kedua, udah agak enakan berarti ya, udah ngapa buka-buka lagi. Makanya tuh sekarang sudah keluar lagu terbarunya yang berjudul My Kind of Crazy. Sukses. Bahasa Inggris lagi, Pak. Bahasa Inggris lagi ya. Kemudian kan udah tuh Could it be love? Could it be love? Iya, 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 iya. Sudah jauh ya. Sekarang my cover you. Seperti itulah ya. Kira-kira ya, luar biasa banget. Betulah sekali. Dan juga nanti kan katanya untuk tahun ke depannya akan membuat konser. Kita doakan segala sesuatu yang direncanakan berhasil nanti ya. Amin. Dan juga sampai nanti ketika melayarkan kita doakan juga baby dan ibunya semuanya sehat. Sehat, amin. Doain nih, Pak. Yang satu ini pasangannya perlu kita doain juga nih, Pak. Semoga rencananya untuk melanjutkan kejenjang pernikahan nanti beberapa bulan lagi tuh berhasil dan lancar-lancar semuanya. Pasangan dari Melody XJKT48. Luar biasa banget. Dan ini juga menjadi hari patah hati juga ya. Oh, kenapa, Pak? Bagi para semua fans dari JKT48. Itu kan banyak banget pria yang parubaya umurnya. Iya, iya, katanya nih konon ya. Pacar dari si Melody ini Instagramnya dipenuhi oleh laki-laki yang patah hati. Mengapa, mengapa kau mengambil melodi kami? Tau gak sih, Pak? Laki-laki itu sobat aku. Namanya Hanif. Akhirnya setelah drama ini sempat agak pertunuh-pertunuhan juga. Seperti itu udah kemarin. Oh, sepertinya. Akhirnya berhasil juga tahun ini akan didelar pernikahan mereka di Bandung. Oke, kita lihat berita seperti apa? Ini dia untuk Anda. Ini dia Melody dan Hanif. Cantik sekali Melody. Duh gak sih, ajem gitu loh. Damai ya nanti dari jam sekarang. Selamat ya sayang. Semoga nanti nih semuanya persiapannya berjalan dengan lancar. Sampai nanti bulan, tit. Akhir bulan lah pokoknya. Akhirnya ya. Aku udah tahu dong. Tapi gak mau dibocorin. Kita respect mereka. Iya dong, iya dong. Iya, iya. Tapi tadi juga dikatakan tidak mau mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya, Pak ya. Mas PBU. Iya, iya. Jadi mulai dengan seseorang yang sudah dikenal. Iya, Pak. Pastinya. Dan kalau misalnya tadi kita lihat kita sudah tahu persis bahwa they're so in love. Dan kalau misalnya kita tanya isi hati dari Melodi pasti Hanif. Betul dong. Tapi gimana dengan isi tas dari seorang Ariska Putri Pertiwi? Soalnya kan Ariska selalu membawa tas yang gede-gede. Bawahnya banyak banget ya, Pak ya. Makeupnya pasti banyak gitu. Makeupnya banyak di bawah mungkin ya. Atau hak tinggi. Kan sebagai misalnya internasional kan mesti tinggi kemana-mana semampai gitu kan ya. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa ya isi dari tas seorang Ariska Putri dan tetap di Instad. Saya Instad kembali lagi bersama aku Ariska. Gimana kabar kamu hari ini? Dan di kali ini nih di siang hari ini aku mau ngajak kalian semua tentunya untuk melihat apa aja sih isi tas aku ya. Aku bilang tadi aku bakal nunjukin barang-barang yang ada di tasku. Nah salah satunya dompet. Jadi emang dompet itu paling gak boleh ketinggalan. Jadi kita ngeluarin uang untuk bayar. Tak silah untuk beli. Apalah beli. Yang selanjutnya itu pasti bedak dong. karena gunanya ini adalah untuk touch up. Selain lipstick ini sesuatu yang wajib-wajib-wajib di bawah. Karena kalau misalnya habis makan pasti lipsticknya hilang. Jadi wajib untuk dibawa untuk dipakai langsung. Nget-cap. Selain itu berbagai macam brush. Ini juga wajib untuk dibawa karena di blush on atau mungkin bedak. Pasti ada kunci apartment. Ada hand cream pemirsa. Jadi kenapa bawa hand cream? Karena tipe kulitku itu super kering. Jadi kalau misalnya di pesawat kemudian di mobil ataupun di ruangan ber-AC ini tuh apa ya melebakkan banget. Dur sampai 2 jam kan otomatis matanya sembab. Gitu kan. Terus turun-turun kan gak mau dong kelihatan sembab. Jadi yang menemani di tasku. Ada hal yang paling penting yang harus dibawa yaitu parfum. Yang pertama mungkin di tempat yang ada asap-asap yang bisa ada bau-baunya itulah parfumnya yang paling-paling penting untuk digunakan 24 hour gitu kan. Beberapa menantara Jessica Iskandar dengan pasangannya Richard Kyle tampaknya semakin sering diumbar melalui sosial media keduanya. Bahkan tak hanya hubungan mereka berdua yang terlihat begitu romantis Richard kini nampaknya bisa menggantikan sosok ayah untuk anak tunggal Jessica Iskandar yang bernama Elle Barak. Pria kelahiran Australia tersebut sangat akrab dan begitu mengayomi Elle seperti layaknya ayah dan anak. Wajar sekali bisa terjadi begitu saja. Ternyata Richard memang seringkali menyempatkan waktu untuk menyambangi kediaman Jedar untuk menghabiskan waktu bersama Jedar dan juga Elle Barak. 30 tahun ini adalah seorang yang dekat dengan anak-anak sehingga tak ada lagi kesulitan baginya untuk akrab dengan Elle Barak. Kalau nggak sibuk ya kalau lagi kerja ya jarang ketemu tapi kalau ada waktu ya selalu selalu kudu menjad ya biasanya ya kan aku banyak teman ada anak-anak punya anak kecil jadi udah biasa sih dari Australia dari Indonesia jadi udah aku udah teman juga sama teman dekat yang punya anak kecil kan harus dekat sama mereka juga langsung ya buat aku sih kayak gampang sih untuk kayak dekatin enjoy dan buat anak kecil kita harus bantuin dan ajarin yang bener namun hal yang mengejutkan terjadi pada Richard real kedekatannya dengan Elle Barak yang terlihat seperti ayah dan anak walau sudah dekat dan terlihat sangat akrab bukan berarti Richard mendapat panggilan spesial dari putra semata wayang jedar ini Richard mengaku jika saat ini dirinya diberikan panggilan om oleh Elle Barak selan om apakah hal itu menandakan jika Elle menganggap kekasih ibunya itu belum pantas untuk menjadi seorang ayah lembut pernyataan tersebut bagaimana hubungan asmara yang kini sudah dijalin dan terang-terangan diakui ke publik ini bahkan sabar jika hubungan mereka akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi ya kita cuman ya go with the flow hang out gak ada yang serius-serius sih kita cuman spend time kalau ada mungkin masa depan ada mau libur lagi bertiga tapi belum tau tapi ya maksudnya kita benar ya enjoy aja maksudnya enggak enggak ada kita santai kita lebih fokus sama kerjaan dulu dan know each other maksudnya kalau udah udah kayak maksudnya kalau udah saatnya yang pasti ya pasti lanjut gitu next step aku enggak tau aku enggak tau bener aku enggak tau aku enggak bisa sebutin tersebut seolah masih ada keraguan yang terlihat sehingga Richard belum ingin segera meminang ibu dari Elle Barak padahal sebuah pernyataan didilansir dari detik.com menyebutkan jika Richard sudah mengenalkan Jessica kepada kedua orang tuanya tentu hal itu menandakan kesiapan Richard akan keseriusan hubungannya dengan ibu satu orang anak ini mulai jedar dengan orang tua Richard serta Richard yang sudah akrab dengan Elle lantas mengapai Elle Barak memberikan sebutan Om kepada model sekaligus aktor tampan ini terlebih hubnya memang sudah sangat cocok disebut sebagai ayah dan anak dengan sebutan Om oleh Elle masihkah ada harapan Richard untuk menikahi wanita yang kerap di sapa jedar ini? feeling yang begitu sih jadi kalian sudah tahu lanjutan kemana kan jadi harus sabar berharap ya aku berharap kita ya kita masih tetap dekat ya enjoy life dan semoga masa depan ya siapa tahu mungkin bisa make the next step kalau lihat Elle Barak ini selalu menggemaskan siapa yang gemesin? Elle Barak oh iya Richardnya juga gemes mau cari duplikasinya jangan lah cuma satu aja enaknya cuma jedar ya kalau duplikasinya bingung nanti jedar nanti ketuker salah manggil Om nanti malah prediksinya jadi beda-beda gitu ya sudah mudah-mudahan nanti kalau niatnya baik sudah diterima sama kedua belah keluarga besar Elle juga sudah dekat yang penting kan ah nama itu memanggil Om memanggil Mbak suster memanggil apa serai yang penting kan hatinya sayang Elle sayang sama Richard Richard juga sebaliknya sayang sama Elle itu yang paling penting betul karena perlakuan itu adalah sesuatu yang nyata dibanding hanya kata-kata yey luar biasa apalagi namanya berikral janji sehidup semati itu adalah sesuatu yang harus benar-benar dijalani gitu seperti putri menikah dengan Jack Brooksbank itu dia dan beberapa waktu yang lalu nih di social media sudah berada sekarang foto resmi dari pernikahan mereka berdua tapi kita juga akan bagikan fakta-fakta mengenai pernikahan mereka tapi tidak sekarang kita akan segera ke Melijang sudah dihafal dirame bersendanung riang serta pakaian cerah warna-warni seperti sudah menjadi ciri khas dari grup musik asal Bandung Project Pop dan mereka sudah jarang dijumpai di layar kaca aksistensi mereka tetap kuat diingatan masyarakat Indonesia televisi bukan berarti grup yang gini digawangi oleh Ujo Yosi Tika Gugum dan Edi ini sepi dari tawaran manggung bahkan mereka mengaku jika kini lebih memilih tawaran off-air di berbagai daerah di Indonesia Mas pernah lihat kita di TV gak? Dua sekarang kan? iya iya bener jadi gini kan on airnya gak ngajak yang gitu itu jujur aja bener it's about time untuk di sebuah sirkulasi bahwa TV juga harus hitung-hitungan dengan rating dengan rating dengan orang yang memang masih jadi demand kebanyakan ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat acara TV tapi ini memang memang tidak salah memang acara-acara musik itu terbatas yang itu adalah yang kompetisi-kompetisi baunya jadi memang yang memang teman tidak saja projek pop musisi yang band-band juga tidak punya banyak lahan untuk bisa mencoba 22 tahun lamanya projek pop berkarya di Belantika Musik Indonesia semangat untuk terus menelurkan lagu-lagu terbaru pun tetap besar seperti dulu kala bahkan mereka tidak takut dengan persaingan ketat di dunia musik lantaran menelurkan karya telah menjadi sebuah hal yang sangat mereka cintai di tahun ini Alhamdulillah masuk ke 22 tahun terus kita memang kayaknya masih komit untuk bisa ada di jalur hiburan ini dalam bentuk satu keluarga yang namanya projek pop jadi akal asistensi dengan tetap berkarya makanya dua minggu kemarin kita baru ngeluarin video clip itu menunjukkan niat kita untuk bisa tetap hadir menghibur masyarakat jadi namanya semangatnya masih ada karena memang kita tetap berkarya dan mencari penghasilan maan selama lebih dari 20 tahun tentu bukanlah waktu yang sebanyak pikiran yang harus disatukan untuk menentukan sebuah keputusan di dalam grup meski begitu projek pop pengaku jarang sekali bertengkar karena telah menganggap masing-masing personel selayaknya keluarga butuh ya kerja barat kayak keluarga besar tempat hiburan kami disini dari keseharian kita hiburannya disini kita liburan pelanggan besar pun sempat menimpa projek pop awal Januari 2017 silam salah satu personel mereka Oon harus meninggalkan lima personel lainnya untuk selamanya akibat penyakit diabetes yang diritanya sejak lama hampir lupa cakap pergian almarhum projek pop pun mengaku masih tetap merindukan keberadaan almarhum dan selalu mengingat setiap kenangan yang pernah terukir di masa lalu kalau ada makanan yang kayak gini nih kalau makanan-makanan kayak gini kan kalau misalnya kalau dulu ya dulu itu misalnya ada tempat yang udah pasti habis duluan gitu siapa pelakunya ya almarhum kemarin di sebuah acara besar pun kita membawakan sebuah lagu karena kita pikir walaupun kita manggung berlima tapi kita selalu merasa bahwa keberadaan dia selalu ada bersama-sama kita kalau lagi menghibur orang jelas selalu menjadi kabar yang membahagiakan bagi siapapun hal ini pula yang kini sedang dirasakan oleh penyanyi dan pencipta lagu Kelani ia dikabarkan sedang mengandung bayi perempuan hal itu diketahui ketika pelantun lagu Distraction ini memberikan kabar bahagia tersebut melalui media sosial pada Jumat lalu wanita yang sempat dikabarkan ingin melakukan percaya terhormat karena telah dipercaya Tuhan untuk memiliki seorang anak dari pria yang juga dianggap yang luar biasa bukan hanya I juga merasa bangga karena akan menjadi seorang ibu dari bayi perempuannya Bradley Cooper dikabarkan baru saja membeli sebuah rumah mewah seharga 13 miliar rupiah rumah yang bertempat di New York City itu diketahui memiliki fasilitas yang cukup mewah bukan hanya itu fasilitas rumah yang sudah pasti modern tentu juga tersedia di rumah baru milik pria berusia 43 tahun ini seperti memiliki ruang tamu yang tidak terlalu luas namun dilengkapi perapian jelas menambah kesan mewah pada hunian baru miliknya lain juga memperlihatkan sebuah dapur yang didesain minimalis namun tetap elegan dengan beberapa perlengkapan dapur berubahan stainless steel yang juga menunjukkan ruang keluarga miliknya yang dilengkapi dengan sofa yang cukup nyaman dengan TV 65 inci rasanya kumpul dengan keluarga tercinta menjadi lebih nyaman dan bukanlah satu-satunya selebriti Hollywood yang memiliki hunian mewah beberapa selebriti macam negara lainnya seperti Kim Kardashian dan Kanye West juga memiliki rumah mewah seharga 20 juta dolar yang terletak di Bel Air, California The Divide International Selinion dan juga memiliki rumah mewah seharga 12,5 juta dolar mewah seperti sudah menjadi dabaan banyak orang terutama bagi para selebriti yang jelas memiliki penghasilan yang sangat mumpuni itu rasanya untuk memiliki hunian nyaman dan mewah bukan hal yang tak mungkin namun jelas apa yang dimiliki mereka pasti juga sebanding apa yang sudah dikerjakannya bagi selebriti yang rela menghabiskan banyak waktunya bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah tahun 2011 lalu penyanyi asal Inggris Amy Winehouse dikabarkan akan segera menggelar konser dunianya hadir dalam bentuk hologram lagu-lagu hits miliknya pun sudah diarangsemen dalam bentuk digital akan hadir dalam bentuk ilusi pantulan cahaya teknologi konser ini juga akan diring oleh backing vokal dan sebuah band bukan hanya keuntungan dari tur konser yang akan segera digelar tahun depan ini hasilnya akan diberikan kepada yayasan milik Amy Winehouse yang bergerak pada penjagaan anak muda dalam penggunaan alkohol konsep hologram sebenarnya bukanlah yang pertama dikelar sebelumnya mendiang Michael Jackson juga pernah manggung dengan cara yang sama di ajang Billboard Music Awards pada 2014 mendiang Amy Winehouse wafat dalam kondisi overdosis saat usianya menginjak 27 tahun kepergiannya saat itu sontak membuat para fansnya terkejut meski sembun hal yang baru lagi bagi Amy bersentuhan dengan narkoba terempat konsernya yang akan dilaksanakan pada 6 hingga 13 Oktober nanti Ozzy Osbourne justru terpaksa membatalkan rencana konsernya kali ini bukan tanpa alasan pria asal Inggris ini baru saja menjalani operasi tangan yang disebabkan oleh infeksi pada tangan sebelah akun Instagram milik pribadinya pria berusia 69 tahun ini juga sempat memperlihatkan kondisi terbarunya terlihat di tangan sebelah kanannya dibalut oleh kaseh yang cukup tebal pembersebut dikabarkan akan kembali dikelar 2019 tahun depan meski begitu tidak sedikit fans yang merasa kecewa dengan pembatalan konsernya yang akan dikelar dalam waktu dekat ini baru-baru ini beredar kabar tak mengenakan dari mantan kekasih Justin Bieber Selina Goff dikabarkan mengalami serangan panik yang membuatnya menjadi begitu emosional beberapa sumber mengatakan bahwa secara fisik Selina sempat lemah akibat sakit lupus yang dialaminya hal ini yang merasa frustasi terlebih sejak dirinya menjalani transplantasi ginjal pada September 2017 lalu Good For You ini memang memiliki prestasi yang luar biasa terbiasa menjalani segudang aktivitas membuat Selina merasa lebih produktif dan dialaminya justru membuatnya harus istirahat total dan hal ini rupanya membuat wanita asal Texas ini sempat merasa terpuruk banyak hal dalam hidupnya kini Selina Gomez justru dikabarkan sudah semakin membaik dengan mengikuti beberapa saran dari seorang dokter yang memintanya untuk tetap menjaga kesehatannya dengan berolahraga dan mengatur pola makan tak stabil jelas membuat keluarga dan para sahabatnya ikut merasa sedih ya kita semua juga pasti sedih banget ya Selina sempat terpuruk karena sebelum dilarikan ke rumah sakit dikabarkan sempat mengalami panic attack gitu jadi itu yang membuatnya Selina semakin depresi semoga Selina kuat deh udah masa lalunya sudah dibuang aja disimpan aja Justin juga udah move on kan jadi sekarang ini fokus dengan kesehatannya terus berkarir aja tapi kan Justin itu cinta sejatin kok jadi saya nyanyi ya kayaknya susah move on gitu ya Pak gimana sih emang kalau rasanya kayak begitu main aja sama temen-temen belanja kalau saya terbelanja biasanya belanja aja pasti lupa tapi buat Selina ini kan juga kan cantik banget dan kayaknya saya yakin sih umurnya semakin bertambah dewasa mukanya tetap baby face Selina Gomez ini ya nah lain lagi dengan Onzi Osborne yang sampai sekarang karirnya masih bertahan meskipun juga udah tidak muda lagi ini kita juga berharap dari temen-temen Project Pop yang sekarang ternyata sudah 22 tahun berkarya loh wow jadi walaupun kayaknya mereka ini sudah beranjak dewasa namun semangat mereka itu tetap muda oke kita akan melihat perjalanan 22 tahun mereka berkarya seperti apa namun sesaat lagi tetap di inside selamat menikmati selamat menikmati